Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas analisa lanjutan ya saham BBRI, BBNI, BMRI, dan BBTN untuk melihat target harga ya dengan menggunakan 2 titik golden ratio. Oke, kita akan ke saham yang pertama yaitu saham BBRI. Saham BBRI, peragangan terakhir koreksi ya, 1,04 persen di harga Rp4.750. Bagaimana dengan prospek saham BBRI? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya, sudah crossline ke atas ya. Itu artinya saham BBRI secara stokestik sudah rebound ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah crossline ke atas, didukung dengan volume hijaunya ya. Itu artinya sudah dikuasai oleh para bayar ya, terbukti dengan transaksi asing. Perdagang terakhir net day ya, Rp110,46 bilion ya. Kalau dilihat dari grafiknya ya, saham BBRI sempat koreksi ya ke bawah dan menyentuh area golden ratio-nya ya, yaitu di Rp4.540 ya, yang lingkaran kuning ini. Setelah itu saham BBRI memberikan tanda-tanda ribbon tinggi ya, dan menyentuh area resistennya ya, Rp4.860 ya. Ini merupakan resisten tertingginya juga ya, di 1 Maret 2022. Tetapi saham BBRI ya, tidak mampu untuk breakout di resisten ini. Dan setelah itu saham BBRI koreksi ke bawah lagi ya. Secara indikator SMA ya, simple moving average-nya, saham BBRI juga sudah berada di atas SMA 50-nya. Itu artinya saham BBRI memberikan tanda-tanda bullish ya, atau uptrend. didukung dengan SMA 5-nya yang corselen ke SMA 10-nya juga ya. Ini sangat mendukung semua. Oke, saya akan jelaskan 2 titik area golden ratio ya. Golden ratio itu mempunyai 2 titik ya. Yang pertama yaitu titik 0,618 yang ini. Dan yang kedua yaitu 1,618. Perbedaannya ya, kalau 0,618 ini merupakan area golden ratio untuk koreksi harga ya. Sedangkan untuk area golden ratio 1,618 ini untuk mengetahui target harga. Kalau kita lihat ya dari grafiknya, saham BBRI mantul ya di area golden ratio-nya. Itu artinya saham ini berpeluang ya untuk balik arah. Untuk teman-teman yang trading ya di saham BBRI ini, khususnya trading swing yang sudah masuk, silakan menunggu saja ya. Apabila di perdagang berikutnya nembus resistennya ini ya, 4860 karena ini sangat kuat ya. Sudah 2 kali tidak mampu untuk di breakout ya. Apabila mampu dia breakout, silakan teman-teman masuk ya. Dan sampai ke target ya golden ratio-nya ya, yaitu di 5.390. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBRI. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham BBNI. Saham BBNI perlagangan terakhir, koreksi tipis ya 0,27% di harga 9.350. Bagaimana dengan prospek saham BBNI? Kalau dilihat dari indikator stochastic-nya, sudah mengarah ke atas ya. Saham ini sudah melanjutkan rebound-nya. Didukung dengan MACD-nya juga sudah korsen ke atas. Didukung dengan volume-nya yang semakin hari, semakin naik ya volume hijaunya. Bayar sudah masuk ya. Didukung dengan transaksi asing ya, naik by sebesar 217,14 bilion. Kalau dilihat dari grafiknya, saham BBNI memang uptrend ya. Sekitaran tanggal 20 April 2022, saham BBNI mampu ya untuk breakout di resistennya ya. Yaitu di 8.575. Ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Di sekitaran tanggal 30 April 2022, saham BBNI tidak mampu ya untuk breakout di area resisten ini. Untuk target ya berikutnya, saham BBNI ini ada di area golden ratio-nya ya, yaitu di 9.700. Untuk teman-teman yang belum mengetahui ya, sebenarnya golden ratio itu ada dua ya. Dua angka. Yang pertama yaitu yang ini ya, yang di bawah ini 0,618. Dan yang kedua yaitu di angka 1,618. Perbedaannya apa? Kalau 0,618 ini untuk menilai koreksi harga ya suatu saham. Sedangkan untuk yang 1,618 ini lebih ke target harganya. Kalau dilihat dari grafiknya saham BBNI ini ya, sudah mendekati target harganya ya. Yaitu kalau dilihat secara persentase, yaitu kurang lebih 3,60 persen ya saham BBNI sudah mencapai targetnya. Nah, untuk teman-teman ya yang sudah masuk di area bawah ini ya, selamat ya. Kalau dia mantul di area resisten golden ratio-nya ini ya, ini area golden ratio untuk target ya. Silahkan teman-teman TP ya, kalau mantul di sini. Kalau dia lewat, silahkan teman-teman tahan dulu sampai cuannya maksimal. Kalau untuk supportnya ya, tentu saja di Rp8,575 ini merupakan support ya yang mampu di breakout di tanggal 20 April 2022. Oke, sekian ya. Pandangan saya tentang saham BBNI. Kita langsung saja lanjut ke saham yang ketiga yaitu saham BMRI. Saham BMRI. Peragangan terakhir koreksi tipis ya, 0,30 persen di harga Rp8,275. Bagaimana dengan prospek saham BMRI? Kalau dilihat dari indikator stokestiknya ya, sama dengan bank yang lainnya ya. Sudah course lane ke atas, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Didukung dengan MACD-nya juga sudah course lane, didukung dengan volume hijaunya, itu artinya para bayar sudah mulai masuk ya. Didukung dengan transaksi asing netbay ya, sebesar Rp161,80 bilion. Kalau dilihat dari grafiknya, saham BMRI ini sempat koreksi ya ke bawah, menyentuh area golden rasionya ya, sekitaran 18 April 2022 sampai 20 April 2022 ya. Setelah itu saham BMRI ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya, dan melewati SMA 50-nya ya, yang garis merah ini. Tapi di tanggal 20 April ini saham BMRI ini masih tertahan ya, di area resistennya yaitu di Rp7,850. Dan setelah perdagangan berikutnya, saham BMRI mampu ya, untuk breakout di area resisten di Rp8,100 ya, ini sangat luar biasa ya. Ini merupakan harga tertinggi di 17 Maret 2022 ya. Oke, kita tentukan dulu titik golden rasionya ya. Seperti saya sampaikan tadi, area golden rasionya itu ada 2 ya. Kalau yang ini, yang di bawah, 0,618 ini, ini merupakan area golden rasionya untuk koreksi harganya ya. Setelah tidak mampu ya, untuk breakout di area golden rasionya yang khusus koreksi harga, saham BMRI ini mampu ya, untuk balik arah. Seandainya kemarin dia mampu dan bertahan di bawah ya, kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrendnya. Tapi dia mampu ya, untuk balik arah ya. Untuk target berikutnya ya, untuk saham BMRI, yaitu area golden rasionya 1,618. Ini merupakan area golden rasionya khusus untuk target harga ya. Untuk teman-teman yang sudah masuk di saham BMRI ini, untuk target harga berikutnya yaitu di 8.825. Oke, itu kalau kita persentasikan ya, sekitar 6,80% ya, untuk naik ke atas. Apabila di perdagangan berikutnya, saham BMRI koreksi lagi ya, ke bawah. Silakan teman-teman tunggu saja di area supportnya ini ya. Tapi teman-teman yang sudah masuk di area bawah ini ya, di area golden rasionya, setelah dia mantul, yang mencermati saham BMRI ini, biasanya sudah masuk ya. Tunggu saja di harga targetnya ini ya, di 8.825. Ini merupakan area golden rasionya untuk target harga ya. Kalau dia mantul di sini, silakan teman-teman TP dulu ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BMRI ini. Semoga bermanfaat ya, untuk target harganya. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham BBTN. Saham BBTN, perdagangan terakhir naik tipis ya, 0,85% di harga Rp1.775. Bagaimana dengan prospek saham BBTN? Kalau dilihat dari indikator toki sticknya, sudah korsen ke atas ya. Sudah mulai bertenaga ya, yang lingkaran tengah ini. Kalau dilihat dari MACD-nya juga sudah korsen ke atas, didukung dengan volume hijau ya. Ini sangat mendukung ya, dua indikator ini, sama dengan bank yang lainnya yang saya jelaskan tadi. Asing juga hari ini netba ya, Rp18,60 bilion. Kalau dilihat dari grafiknya ya, saham BBTN ini mampu ya, untuk breakout di area golden ratio-nya ya, yaitu di tanggal 21 April 2022. Selain mampu breakout di area golden ratio-nya, saham BBTN ini mampu ya, untuk melewati SMA 50-nya ya, Simple Moving Average-nya. Itu artinya saham BBTN sudah balik arah ya, semoga saja di perdagangan berikutnya, saham BBTN ini tidak turun ya, atau tidak breakdown di area golden ratio-nya nih. Selama masih bertahan di area golden ratio-nya ini, saham BBTN berpeluang ya, untuk balik arah. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, 0,618 ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus untuk koreksi harga ya, untuk yang target harganya yaitu di sini ya. Di 2010 ya, ini target harga saham BBTN ya, ini di area golden ratio angka 1,618 ya. Ini golden ratio untuk target harganya ya, tapi sebelum mencapai golden ratio target harganya, saham BBTN harus melewati resisten-resisten yang belum dilewati ya, yang pertama yaitu ini ya, 1.775 dan yang kedua yaitu di 1.835. Untuk teman-teman ya, apabila dilihat dari bank yang lainnya, saham BBTN ini masih berpeluang ya untuk naik ya. Saham BBTN ini sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah ya, setelah mampu breakout di area golden ratio-nya ya, yaitu di 1.725 dan mampu untuk melewati SMA 50-nya. Nah, kalau dilihat dari SMA 5-nya dan 10-nya ya, sudah crossline ya, itu artinya saham ini sudah rebound juga. Kalau dilihat dari semua indikatornya sangat mendukung ya, tinggal teman-teman saja masuk di momen yang tepat ya, apabila di pedagang berikutnya dia koreksi, silakan teman-teman tunggu dulu ya di area super golden ratio-nya ini. Karena selama masih di atas ini, saham BBTN masih aman ya untuk targetnya yang seperti saya bilang tadi, resisten pertama ya, yaitu di 1.775, yang kedua itu di 1.835, dan yang terakhir targetnya ya, yaitu di area golden ratio-nya angka 1.618 ya, yaitu di 2010. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BBTN, semoga informasi ini bermanfaat ya. Sekian ya video hari ini, seperti biasa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu ya, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.